Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas bakal mengunjungi pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang di rutan Bareskrim Porri. Hal itu diungkapkan Anwar usai menjalani persidangan mediasi terkait gugatan Panji di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Keduanya kini telah bersepakat perdamai usai Panji melalui kuasa hukumnya mencabut gugatan tersebut. Anwar mengatakan kunjungannya itu bertujuan untuk menyambut baik niat perdamaian Panji. Selain itu Anwar juga mengungkapkan perbincangannya dengan Panji akan membahas soal hari tua. Anwar mengatakan kunjungannya sekaligus untuk sebagai nostalgia sesama alumni IIN Ciputat. Kuasa hukum Panji Gumilang Alis Saifuddin mengatakan kelainnya meminta agar Anwar Abbas mengunjungi Panji di Bareskrim. Panji Gumilang resmi mencabut gugatan perdata Anwar Abbas sebanyak 1 triliun rupiah. Hal itu disampaikan kuasa hukum Panji Gumilang Alis Saifuddin usai menjalani sidang mediasi di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang tersebut, Panji Gumilang tidak hadir karena masih menjalani penahanan di rutan Bareskrim Polri. Sebelumnya, Panji mengugat Anwar untuk membayar ganti rugi imaterial sebanyak 1 triliun dalam permohonan gugatannya. Panji juga meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Anwar telah terbukti secara sah dan menyakinkan melalui sejumlah pernyataannya telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun Panji saat ini telah berstatus tersangka dan ditahan polisi atas kasus dugaan penistaan agama. Sementara itu, Jaksa Peneliti pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana umum Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara Panji Gumilang dalam kasus penodahan agama ke penyedik Bareskrim Polri Selasa 29 Agustus 2023. Kepala Pusat Penderangan Hukum Kejaksaan Agung Iketut Sumedana mengatakan, tim Jaksa Peneliti berpendapat bahwa berkas perkara atas nama tersangka Panji Gumilang belum lengkap secara formil dan material, sehingga perlu dilengkapi atau dipenuhi oleh tim penyedik Direkturat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri. Sesuai dengan petunjuk Jaksa, dalam perkara ini, Panji Gumilang disangkakan Pasal 156A, Huruf A, KUHP, dan atau Pasal 14, Ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Pasal 45A, Ayat 2, Junto, Pasal 28, Ayat 2A, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, 2019 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Imporri resmi menetapkan Pendiri Pondok Pesantreni Al-Zetun Panji Gumilang sebagai tersangka dugaan penistaan agama, hujan kebencian, dan penyebaran berita bohong. Penetapan Panji sebagai tersangka itu diumumkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Baris Imporri, Brigjen Johandani.